Gedung unit pengobatan, penyakit paru ini sebelumnya merupakan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berdiri tepat di sebelah rumah sakit Anton Sujarwo Pontianak. Guna memperluas bangunan RS Anton Sujarwo yang kerap mengalami overkapasitas ini, Polda Kalbar pun mengajukan permintaan hibah lahan yang meliputi unit gedung pengobatan paru ini kepada Pemfrop. Sehingga kemudian disetujui oleh Pemfrop Kalbar dan resmi diserahkan pada selasa pagi oleh Gubernur Kalbar Sutarmiji kepada Kapolda Kalbar Irjenpol Suryanbodo Asmoro. Menurut Kapolda tahun 2017 hingga 2021 kemarin, RS ini selalu overkapasitas, sehingga pihaknya memerlukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Kapolda menjelaskan nantinya bangunan yang dihibahkan Pemfrop ini akan dibangun ulang dengan bangunan empat lantai. Sementara itu menurut Gubernur Kalbar Sutarmiji, unit pelayanan paru-paru yang bangunan telah dihibahkan ini akan dipindahkan ke RS Sudarso Pontianak. Sutarmiji berharap seiring berjalannya waktu, peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemfrop Kalbar hendaknya dapat dimanfaatkan warga agar tidak jauh berobat hingga keluar daerah. Pemfrop Kalbar itu di tahun 2017 sampai tahun 2021 itu pelayanannya jumlahnya kurang lebih dari 232 ribu masyarakat umum, sehingga overcapacity kalau dihitung sana. Untuk Polri sendiri 52 ribu. Jadi karena jumlah masyarakat yang ada di Pontianak dan Kalimantan Barat ini memerlukan tempat pelayanan medis, kemudian ada peluang di sini kosong, tidak lurus. Saya pertama lapor sama Pak Gubernur, jadi saya mohon Pak untuk diperkenankan, itu empat yang tidak digunakan dan sudah sekian lama tidak dirawat, bisa kami minta juga lah, serangkan oleh kami. Kemudian lep kita juga, lep kesta itu sudah sangat memadai, sudah sangat memadai, bangunan-bangunan baru juga, sambil memasaknya sudah sore. Jadi untuk bidang kesehatan, saya rasa dengan diserahkan ini nanti sama yang ke arah luas, sudah sangat memadai, di jaringan kembar. Sertapun TV memberi tekan.